Dirintis Kurnia sejak tahun 1999, rumah perajin tenun Kurnia Songket, kampung wisata tenun Katulistiwa di Kecamatan Pontianak Utara, mampu memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya. Walaupun sempat goyah akibat pandemi COVID-19 lalu, kini usaha kain tenun Songket ini semakin berkembang, berkat kegigihan dan juga Kurnia mampu memberdayakan ibu rumah tangga di sekitarnya. Rumah perajin tenun Kurnia Songket, sentra kerajinan kampung wisata tenun Katulistiwa ini, mulai dirintis Kurnia sejak tahun 1999 lalu. Berawal dari rumah sederhana miliknya, yang terletak di jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya, Gelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Disebut kampung wisata tenun Katulistiwa, karena sebagian besar ibu rumah tangga di kawasan ini, diberdayakan Kurnia menjadi perajin kain tenun Songket. Dari yang sebelumnya hanya berkutar pada urusan dapur, ibu-ibu rumah tangga di kawasan ini, kini memiliki hasil tambahan membantu ekonomi keluarga, serta menambah pendapatan suami, yang sebagian besar bekerja sebagai kuli bangunan dan peternak sapi. Kain tenun Songket yang dibuat beraneka jenis, seperti Songket Sambas, corak Ingsang Pontianak, hingga corak khas mempawah, dan corak lainnya sesuai pesanan. Berhelai dijual mulai harga Rp 1 juta hingga belasan juta rupiah, tergantung kualitas benang serta kerumitan. Namun, pandemi COVID-19 lalu sempat membuat perajin tenun kesulitan, karena penjualan kain Songket menurun drastis. Bahkan, untuk tetap bertahan, Kurnia harus menggadaikan perhiasan. Tak patah semangat, usaha tenun Songket ini kembali bangkit. Ibu kemarin itu memang goyang enggak alat bahan ini kain banyak. Jadi, modal itu enggak bisa mutar. Jadi, untung bahan baku Ibu untuk satu tahun itu aman. Jadi, Ibu di situ cuma memikirkan gaji karyawan. Jadi, mau jual kain ini tak laku. Soalnya, nak kemana-mana susah. Ya, event tak ada. Selain dijual langsung di rumahnya, untuk meningkatkan penjualan, Kurnia juga memasarkan kain-kain tenun Songket ini melalui berbagai akun media sosial. Kini, karya Songket Sentra Kerajinan Kampung Wisata ini bahkan mampu menembus pasar mancanegara dengan omset mampu mencapai 60 juta rupiah. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian cerita Nusantara dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih.